selamat menikmati Pak Ayong Pak Ayong Kalau ini dengan Bapak siapa ini Pak? Saya Bapak Mijan dari Sidamuli sama Oh sama dari Sidamuli Kenapa Bapak rela datang-datang ke Sindang Asi Nyampai katanya Sasab ya Pak? Nyasar Sampai ke Cika Thomas ke arah Ya betul Ke arah Cikalong Betul Ini kenapa Bapak tertarik dan dari mana Bapak tahu Di sini ada banyak kemukus yang bagus, panjang, kompak, dan lebat Dari mana ini Pak? Begini ya Pak ya Saya setelah buka Youtube Punyanya Bapak sendiri ya Dari TV Media Channel itu Pak? Oh dari TV Media Channel Ternyata Di kampung saya kan saya sudah menanam jenis kemukus Tapi ternyata setelah saya tahu bahwa kemukus yang ini Ini beda jenisnya Perbedaannya gimana Pak? Perbedaannya kalau di tempat saya Ini berbuah pendek-pendek Enggak pembel gini enggak? Enggak padat? Enggak begini rimun Dan setelah saya di Youtube itu lihat Ternyata seperti ini buahnya Makanya saya tertarik sekali ingin sampai ke tempat ini Walaupun saya secara belum tahu benar Tapi Alhamdulillah nyampe ke sini juga Ya Alhamdulillah Pak sudah nyampe ya Pak di lokasi Alhamdulillah Oke sekarang kita jalan Pak Melihat yang lain itu Pak Nah sahabat semua ini Salah satu subscriber saya yang datang Jauh dari Pemarican Sidamuli Itu termasuknya daerah Ciamis katanya Nah ini sahabat semua Beliau sangat Benar antusias melihat kemukus yang benar-benar panjang Apalagi saya setelah melihat kayak gini nih Itu kurang lebih 20 cm ya Pak Puset Benar rasanya ini saya akan tidak percaya ini Ini buahnya padat Padat ya Pak ya Ini bukan settingan bukan apa ya Ini memang sebenarnya seperti ini nih Tuh Lihat buktinya tuh Saya sendiri yang pegang tuh Nah Ini juga jelas kan jelas Makanya saya sangat tertarik Mudah-mudahan saya bisa Gimana ya Membudidayakan Seperti inilah Bisa menanam dan Bisa Apa Mengembang biakan lebih banyak lagi ya Pak Nah seperti itu Seperti itu Bapak katanya tadi Nyasar ya Pak Gimana ceritanya Pak Aduh Saya sampai jauh sekali itu nyasar Memangnya saya Yang dicari itu kan Kecamatan Kak Tomas Cika Tomas Cika Tomas Terus desanya Sindang Kasi ya Sindang Asi Sindang Asi Nah kan yang saya cari Justru kecamatan Cika Tomasnya Pak Setelah sampai situ Ternyata saya tanyakan Desa Sindang Asi itu dimana Ternyata jauh Pak Kelebihan Jadi Bapak itu Tadinya lihat-lihat Youtube saya Tapi gak Gak lihat nomor kontaknya ya Pak Salahnya saya seperti itu Lain kali Pak nanti Lihat-lihat aja di Di Youtube Ada itunya Lihat tentang Youtube-nya Pasti ada Ada nomor kontaknya Betul Bahkan Saya menghimbau ya Kepada teman-teman saya Gitu ya Cobalah Ini Betapa Gimana ya Bedanya sekali Dengan yang ada di kampung saya Lebih baik Sekarang kita Untuk Untuk Kembang biakan Semacam Merinu semacam ini Iya Ya Pak Terima kasih Bapak Sudah Mau datang ke tempat saya Jauh-jauh Tapi Nyampe juga Alhamdulillah Dan nanti Bapak Saya doakan Pulang nanti Selamat Amin Dan bisa menanam Di sana Sebenarnya Pak nanti Kalau Bapak udah nanam Sudah nanam Sudah tumbuh Nanti Bapak bisa ambil Itu Solor tanahnya Atau Solor panjatnya Nanti Bapak bisa Untuk memperbanyaknya Bisa memperbanyaknya Bahkan ini bisa juga Bapak lebih banyak lagi Nanam ketimbang Yang ada di sini Misalkan kalau Bukan dari Solor ya Misalkan Boleh 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 Terus kita ambil dari sini Bisa Bahkan lebih cepat itu Pak Lebih cepat Lebih cepat 6 bulan itu Bisa berbuah Bahkan Kalau misalkan Ini begini Pak Kalau Bapak Misalkan mau nanam Ini dari sini juga bisa Nah Bisa Dipotong Ini Kalau misalkan Kalau diizinkan Sama pemiliknya Boleh ngambil dari sini Juga boleh Misalkan Nanti Bapak Ini Boleh dibawa Sama Sama buahnya juga Cuman kan ini Sayang ini Buahnya bagus-bagus Nanti kalau misalkan Ada yang Sudah diambil Buahnya Bapak bisa potong Dari sini Itu disungkup itu Pak Oh iya betul Disungkup Itu namanya Nanti jadi perdu Cuman kalau misalkan Ngambil dari sini Ini namanya Solor panjat Sama nanti juga manjat Seperti yang ini Tapi cepat Iya 6 bulan Bisa berbuah Bisa berbuah Sebenarnya Pak Yang Lebih bagus Dari sini Lebih banyak Di luar Di sana Maksudnya Ini kan banyak Tanaman kapol Jadi Bapak cukup Lihat disini Saja Karena sama Yang ada di tempat Yang juga ini Sama Ini Pak Dalam pohon itu Pak Pohon pakel Betul Pohon pakel Itu juga sama Ini umur berapa Bulan Kalau ini Sebenarnya yang belum lama Itu Pak Belum lama Lihat aja dari batangnya Yang saya heran ke ya Belum Begitu lama Ditanam Iya Bisa sebesar ini ya Iya Iya Karena itu Pak Karena memang Karena pupuk Mungkin karena Disananya itu Banyak humus Banyak pupuk Sehingga Kemukusnya Bisa Bongsor Seperti itu Masalah Tom Seperti itu Yang cepetnya Jadi Bobak Buk Kita dirang Sampai 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 Iya Panjang Padat Kompak Itu benar Ya Dalam Anud Itu Lebih 20 cm Pak 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 Atau Mereka B인이 Game schw Pang Di Buk itu Pak mengalahkan nunggu lukuran bukan dulu akbar heran banget ya hahaha ternyata atau itu tuh bikin muncul, tapi itu kalau caca angan nah ini kemukus jumbo hahaha jumbo hah misaloh kalian iluskan nyaman jangan diperluka nah dari kaki suara mahal suara maka kira-kira apa sampai ke sidang mulih tuh jam berapa kira-kira Pak dikarenakan nanti pulangnya jalan sini kan ya lebih cepat ya Pak ya mudah-mudahan sampai disana itu sekitaran Ishak kali ya Oh apa Maghrib ya Oh mungkin lebih cepat lebih cepat paling setengah sejam setengah jam nah itu Pak kalau bisa itu entretnya langsung ditanam aja Pak Ulari petinggan munci kurang Sudama di petinggan ke disimpanan ameh ya Kang ameh menghindarin aja langsung Hai percayalah cara menanam-menanam ada itu petani kemuku sama cuman yang jadi penasaran ke sini Bapak itu karena kita melihat bibitnya yang panjang-panjang ya Pak beda jenis lah ya orang tuanya padat mau mencoba sepanjang Bapak dengan bibit yang baru atau apa ya Jangan parietas yang unggul dek tekan berikutnya tekan berikutnya Terima kasih.